Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP mengungkapkan handphone dan tas biliknya, disita oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Hasto, peristiwa itu terjadi ketika ia tengah menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas dugaan suap Harun Masiku yang saat ini menjadi puron pada Senin 10 Juni. Hasto juga mengatakan saat itu ia tengah berada di lantai dua gedung merah putih KPK. Kemudian, Ajudane yang bernama Kusnadi dipanggil dengan informasi untuk bertemu dengannya. Dilansi dari kompas.com, kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada tanggal 8 Januari 2020 yang lalu. Harun merupakan mantan kader PDIP yang sempat mengikuti pemilihan calon anggota legislatif pada tahun 2019. Ia kemudian diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dari hasil operasi, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangkanya. Keempat tersangka tersebut adalah Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Roniani, Tio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Tetapi pada saat itu Harun berhasil lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun ada di sekitar Pegeluan Tinggi Ilmu Kepolisian PT IK Jakarta Selatan. Hingga saat ini Harun masih berstatus buronan dan masuk DPO. Harun diduga menyuap Wahyu dan Roniani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antarawaktu. Terima kasih rekan-rekan pers atas kesabarannya. Jadi saya datang ke KPK ini dengan niat baik sebagai seorang warga negara yang juga taat pada hukum. Saya di dalam ruangan yang sangat dingin hampir sekitar 4 jam. Dan bersama penyidik face to face itu paling lama 1,5 jam. Dan sisanya ditinggal, kedinginan. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara. Karena di tengah-tengah itu kemudian staff saya yang namanya Kosnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya. Tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya. Sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Bidana. Saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Dan kemudian ada handphone yang disita. Dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara bidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang projustisia. Sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum itu seharusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum. Sehingga teman-teman pers kemudian akhirnya ya kami menyampaikan ya kalau gitu nanti pada kesempatan lain kami akan datang memenuhi undangan dari KPK sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen kami sebagai warga negara. Terima kasih. Apa informasinya bahwa ya Anda sempat menanatang ini soal keberatan itu ya Pak? Baik saya mau sampaikan satu hal ya. Bentuk penyitaan tentu harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Hasto bentuk-bentuk pemanggilan ajudan lalu hadir dan langsung menggeledah dan sekarang menyita tentu wajib dan patut dipertanyakan. Mengapa? Karena penyidikan bisa saja meminta langsung kepada yang bersangkutan. Dan yang kedua tentu ini menjadi catatan bahwa apapun proses penegakan hukum mesti juga sesuai dengan prosedur. Sesuai dengan asas-asas fairness. Nah oleh karena itu tentu Pak Hasto tadi sampaikan beliau keberatan berdasar dan valid. Kenapa enggak diminta langsung? Tentu ini menjadi pertanyaan. Apakah ini ya kaitannya dengan ya satu wunang yang sah begitu. Nah oleh karena itu tentu sebagaimana hal ini ya yang disampaikan Pak Hasto kita keberatan. Bang apakah memang ada kaitan atau ada dugaan misalkan alat bukti sehingga HP itu harus disita atau dalam kepentingan apa dalam penyitaan tersebut yang dimana? Ya itu tadi ya. Jadi kami sampaikan yang namanya bentuk penyitaan itu tentu harus melalui prosedur. Tentu harus melalui tata cara. Jadi ini HP-nya Pak Hasto ya. Biasa adalah yang namanya penyitaan harusnya diminta kepada yang bersangkutan dong. Masa yang punya HP A ya gak diminta dari yang langsung. Padahal sekarang ini Pak Hasto datang secara kooperatif, datang sebagai warga negara yang patuh, datang sebagai sekjen PDI Perjuangan yang menghormati proses hukum. Tapi dibeginikan. Apalagi orang biasa, apalagi orang yang mungkin tidak punya jabatan. Begitu loh. Nanti kita pikirkan tim puasa akan menghormati. Selain HP yang dicita apalagi Pak? Jadi terima kasih karena memang belum masuk pada pokok perkara. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Belum masuk pokok perkara saja sudah 4 jam. Makasih, makasih. Sudah ya cukup. Makasih.